Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tidak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan. Terpidana Helmilaya langsung dikelandang ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Helmilaya merupakan kontraktor pelaksana yang difonis bersalah dalam kasus korupsi pembangunan rumah sederhana warga komunitas adat terpencil pada Dinasosial Provinsi Gorontalo di Kabupaten Pohwato tahun 2004 dengan kerugian negara mencapai 300 juta rupiah lebih. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, Helmilaya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sebelumnya Helmilaya diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo. Namun setelah jaksa penuntutmu melakukan kasasi, Helmilaya kemudian diputus bersalah. Diketahui terpidana Helmilaya menjadi beronan dan masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Tinggi Gorontalo kurang lebih 4 tahun. Tim tabur tangkap burun Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah berhasil sekali lagi menangkap TPU yaitu atas nama Helmi Yahya. Helmilaya itu kami menangkapnya di Jalan Beringin Keluangan Uangobotu, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo. Bahwa terhadap Helmilaya ini telah diputus oleh Mahkamah Agung perkaranya dalam kasus perkara korupsi pembangunan rumah sederhana warga komunitas ada terpencil atau KAD tahun 2007 pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Oh ya, sebelumnya si terhadap terpidana ini pernah diputus bebas oleh PN tipikor, tetapi karena Jaksa melanjutkan upaya hukum kasasi dan turunan kasasi pada tahun 2017, yang menghukum kebetulan Jaksa dikerima upaya hukumnya sehingga yang terhadap terpidana ini itu dihukum oleh Majelis Hakim dengan hukuman bersalah melawan tindak-tindak korupsi dan dipidana penjara selama 4 tahun dengan dinda sebesar 200 juta rupiah. Untuk menjalani proses hukum selanjutnya, terpidana Helmilaya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Pohuato untuk dieksekusi.